Selamat datang kembali di channel WonoBite. Pada video kali ini, kita akan membahas cara memperluas jaringan internet atau hotspot, baik di rumah atau kantor atau tempat usaha, yaitu menggunakan router ASUS AX6600 XT8. Kita akan membahas dengan dua cara, yaitu menggunakan access point dan juga konfigurasi sebagai mesh network. Jadi, jika Anda mengalami masalah dengan jangkauan wifi, video ini akan memberikan solusi yang tepat. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan access point dan mesh network. Access point adalah cara untuk memperluas jaringan wifi Anda dengan menyambungkan router ke jaringan utama menggunakan kabel ethernet. Untuk perangkat yang terhubung, akan mendapatkan konfigurasi jaringan langsung dari sumber internet dan bukan dari router. Dengan fitur access point ini, akan meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal di area-area yang sebelumnya sulit dijangkau. Sementara itu, mesh network adalah sistem jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat router untuk membentuk jaringan wifi seamless yang lebih luas dan stabil, tanpa kabel dan tanpa kehilangan sinyal. Router ASUS AX6600 XT8 hadir dengan teknologi wifi 6, yang berarti Anda akan mendapatkan kecepatan internet yang lebih cepat dan koneksi yang lebih stabil untuk lebih banyak perangkat. Ini sangat cocok untuk rumah atau kantor dengan banyak perangkat yang terhubung. Dengan menggunakan ASUS AX6600 XT8, Anda bisa mengatasi masalah zona mati wifi dan memperluas jaringan dengan mudah, baik dengan access point maupun mesh network. Sebelum kita mulai melakukan konfigurasi router, pastikan Anda sudah menyiapkan beberapa hal. Anda memerlukan router ASUS AX6600, XT8, kabel ethernet, dan akses internet ke router utama. Selain itu, pastikan perangkat yang akan digunakan sudah terhubung dengan baik. Sekarang, mari kita lihat cara mengubah router ASUS AX6600 XT8 menjadi access point. Langkah pertama, akses antarmuka web router melalui browser dengan mengetikan alamat IP address, yaitu 192.168.50.1. Setelah itu, bisa memilih menu Advanced Settings untuk memulai konfigurasi dengan menggunakan fungsi router sebagai access point. Setelah itu, bisa memilih menu Choose Operation Mode untuk memilih fungsi router yang akan digunakan. Di sini ada 5 fungsi router yang dapat Anda gunakan, yaitu Wireless Router Mode, Repeater Mode, Access Point Mode, Media Bridge, dan fungsi router sebagai iMesh. Karena akan digunakan untuk memperluas jaringan internet atau hotspot, pada menu ini Anda bisa menggunakan fungsi Access Point Mode. Setelah itu, konfigurasi IP address yang akan digunakan. Ada dua pilihan IP address, yaitu ada Automatic IP. Untuk IP address akan otomatis mendapatkan konfigurasi dari sumber internet. Dan Manually Assigned. Untuk IP address, kita akan setting secara manual. Karena menggunakan access point, maka saya sarankan Anda menggunakan Manually Assigned. Setelah itu, Anda bisa menyesuaikan SSID dan kata Sandy Wi-Fi sesuai kebutuhan. Yaitu untuk jaringan 2,4GHz dan 5GHz. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan langkah terakhir, Anda bisa menyesuaikan password login router untuk akses ulang ke router ASUS. Terima kasih telah menonton! Sekarang, mari kita ubah router ASUS AX 6600 XT8 untuk bekerja dalam sistem Mesh Network. Mode ini memungkinkan Anda memperluas jaringan tanpa kabel. Cukup dengan menambahkan lebih banyak unit router atau perangkat mesh. Untuk memperluas jaringan tanpa kabel. Untuk memulai, buka antarmuka web router. Pilih menu iMesh, lalu pilih opsi Add iMesh Node. Setelah itu, sambungkan router ASUS AX 6600 XT8 dengan perangkat mesh lainnya yang terdetaksi pada menu Add iMesh Nodes. Setelah itu, pilih opsi Connect akan membuat jaringan mesh yang terintegrasi secara otomatis. Dengan menggunakan sistem Mesh, Anda akan mendapatkan sinyal WiFi yang lebih stabil dan merata ke seluruh area rumah atau kantor Anda tanpa kabel tambahan. Setelah pengaturan selesai, lakukan uji koneksi WiFi di beberapa lokasi untuk memastikan sinyal stabil dan optimal. Dengan menggunakan fungsi Access Point atau Mesh, Anda seharusnya sudah bisa menikmati jangkauan WiFi yang lebih luas. Jika menggunakan sistem Mesh, coba atur posisi unit mesh di titik strategis untuk memastikan jangkauan WiFi menyeluruh tanpa ada zona mati. Beberapa tips untuk meningkatkan performa WiFi Anda, pastikan router ditempatkan di posisi terbuka tanpa penghalang besar seperti dinding beton. Dan pilih saluran WiFi yang tidak terlalu padat. Jika Anda menggunakan sistem Mesh, pastikan unit tambahan ditempatkan pada posisi yang memungkinkan sinyal menyebar dengan baik. Jadi, itulah cara mudah memperluas jaringan WiFi Anda dengan router ASUS AX 6600. Baik dengan mode Access Point maupun Mesh Network. Keduanya memberikan jangkauan yang lebih luas dan stabil. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten teknologi lainnya. Tinggalkan komentar jika Anda punya pertanyaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Amin Terima kasih.